Hukum masalah kasab, kaedahnya sudah jelas, pernah kita sampaikan Itu tidak merembet kepada orang lain Harta haram tidak merembet kepada orang lain Saya pegang harta haram, hasil korupsi Lalu saya berikan ke orang, orang yang terima harta tadi Statusnya, hartanya halal Nah, ini cuma ilustrasi ya, saya tidak korupsi Atau misalnya, katakanlah Saya punya duit, hasil jual minuman keras Ini ilustrasi ya, jangan di aminkan Jadi ilustrasi, lalu kemudian uang ini saya berikan ke orang Orang tadi halal apa haram? Halal Karena harta haram hanya mengenai yang mengusahakan saja Kecuali yang secara zatnya haram Babi, meskipun berpindah tangan, maka tetap haram Babinya dari saya haram Ke orang lain tetap haram, dari orang lain lagi haram Putar lagi sampai seribu orang pun tetap haram Apalagi misalnya Jadi homer Homer itu kemanapun tetap haram Tetapi beda dengan yang karena usahanya Yang karena usahanya, maka hanya mengenai yang mengusahakan saja Maka disini Setiap orang mendapatkan apa yang dia usahakan Jadi kalau kita tidak mengusahakan, tidak kena dampak harta haram Ini tidak kena dampak harta haram Maka kaidahnya adalah Sesuatu yang haram karena usahanya, maka hanya haram bagi yang mengusahakan saja Tidak merembet kepada orang lain yang mengambil hartanya dengan jalan yang mubah Ini ilustrasi, jangan di aminkan Saya buka toko Dan pada saat itu Ada orang beli ke tempat saya Tapi pada saat itu Ini hanya ilustrasi Di situ ada uang haram Karena jual minuman keras Tapi ada orang beli cemilan Cemilan halal kan? Lalu kemudian saya kasih uang kembalian Nah uang kembaliannya adalah dari harta minuman keras Yang menerima uang kembalian tadi halal apa haram? Halal Karena dia mengambil uangnya sendiri Dan dia ketika ke tempat saya belinya cemilan Maaf ini hanya ilustrasi, jangan di aminkan Baik Jadi ini ada ilustrasi seperti itu Maka ketika seseorang melakukan usaha yang haram Dia bertanggung jawab atas harta yang haram tersebut Dan tidak merambah orang-orang lain Ada orang Di situ ternak babi Lalu ada orang yang kerja di tukang ternak babi tadi Sebagai tukang sapu Tapi tukang sapu di toko Bukan tukang sapu di ternak babi Lalu dia digaji Dan uang gajinya dari hasil jual babi Bagaimana uang yang dia terima dari hasil nyapu tadi? Halal Karena dia nyapunya bukan di tandang babi Baik Ini prinsipnya seperti itu Sesuatu yang haram karena usahanya Dia tidak merembet kepada yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya